Artis Vicky Nitin Goro saat ini diamankan Polda Metro Jaya atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Vicky ditangkap pada Rabu malam 16 Oktober 2019. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono membenarkan pihaknya telah mengamankan Vicky Nitin Goro. Hanya saja dia belum bisa menjelaskan kronologis dan barang bukti yang didapat karena sedang dalam pemeriksaan di laboratorium forensik. Yuwono juga belum bisa menjelaskan banyak mengenai ini karena pihak Kabit Humas lah yang nanti akan menjelaskannya. Akun sosial media dari Vicky pun diserbu waganet yang ingin menanyakan kebenaran tentang penangkapan Vicky. Pihak manajer Vicky di Tunggoro juga bisa memberi banyak informasi tentang penangkapan Vicky. Jika memang positif Vicky menggunakan narkoba, maka ini adalah kali keduanya Vicky terjerat kasus narkoba. Yang pertama, 10 tahun silam, dia terjerat kasus narkoba dan testa seks dengan Jennifer Dunn milik Jennifer Dunn di kawasan Kilandak, Jakarta Selatan. Namun, hasil dari tes lab menyatakan Vicky negatif dan tidak menggunakan narkoba. Sementara Jennifer Dunn positif menggunakan narkoba dan dihukuk 4 tahun lalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.